Oke guys, kali ini saya akan bermain, melihat, dan berencana untuk beribadah di Masjid Agung Sultan Banten bersama keluarga guys. Semoga aja kesannya bisa bagus. Oke guys, kali ini di video saya, saya mau memberikan pengalaman saya pada saat saya berkunjung, bermain, untuk melihat salah satu peninggalan Islam yang ada di Tanah Sudan, tepatnya di Banten. Saya ke Masjid Agung Banten, ke museum, dan ke berbagai tempat di daerah situ. Oke guys, serambi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, apa namanya, 7, Umbre lah, 7 payung. Di tengah-tengahnya ada air muncrat, adalah air muncrat dulu. Lari, 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 lari guys. Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Nah itu menaranya guys, menara. Terus, di depannya itu, Masjid. Iya kan, depannya itu Masjid. ini jasa frame jasa foto Rp10.000 langsung jadi jadi langsung foto Rp10.000 Oke guys itu tempat berkumpulnya para wisata wan wisatawan wisatawati di tengah-tengahnya ada bulan sabit warna marmernya gray ke hijau-hijauan ke green greenan gray ke green greenan kalau jam 2 jam 3 panas lalu tempatnya lantainya ini air lancur ada tempat untuk spot instagram instagramable kebetulan hari ini lagi ada festival benteng surosohan tadi kita sudah beli keris sama golok disana sama minyak urut cimandi nanti akan saya tunjukkan keris sama goloknya sama minyak urut ini hujan hujan itu bentuk utara bentuk selatan kita masuk tadi ini bentuk timur posisi masjid di sebelah barat untuk kebanyakan Sebagai saat itu parkir harus lurus ke depan itu ada parkir untuk wisatawan dan wisatawati bisa parkir di tanah jadi di bintu utara jadi kalau siang disini lumayan panas lantainya jadi disarankan memakai kaos tapi yang agak tebal kalau saya sudah terlatih guys saya sudah latihan debus disini barusan tadi diajarin waktu di festival serosohan benteng nah sudah sudah urut dengan minyak cimante jadi langsung tebal nggak panas guys kalau yang nggak biasa pasti panas tapi saudara-sahabat guys yang lebih penting sebenarnya kita sudah disediakan oleh pemerintah fasilitas yang baik Oh iya fasilitas ini dijaga dirawat dengan baik jangan malah dirusak dikotorin untuk itu kepada para pengunjung pada wisatawan tolong fasilitas masjid ini di sekitar menara di sekitar lokas masjid tolong dijaga kebersihan saya melihat banyak sekali kotoran mulai sangpa-sangpa makanan rokok buntung rokok dan sisa-sisa makanan tercacat anda bisa lihat di video saya oke jangan lupa subscribe like and comment guys oke guys kita mau masuk ke masjid untuk sholat farduh tapi sebelum masuk kita mau ke pilot dulu itu kalau kita mau tempatnya lumayan bersih kalau saya lihat eh eh berapa 2012 saya di sini masih kumuh sekali sekarang udah berkata rapi pemerintah banteng serius mengelola lokasi ini tempatnya rapi nah ini tempat istirahat Hai mau itu toilet sama wudu tempat wudu setelah kiri kutubur masuk ke masjid ah itu ada tulisan tempat wudu kalau kita lurus WC bayar tak Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe